Intro PT Gubernur Jambi Haji Farori Umar hadir dalam acara Pisa Sambut dan Siraturahmi Kepala Badan Norketika Nasional Provinsi Jambi bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Hadir dalam acara tersebut mantan Kepala BNN Provinsi Jambi yang lama, Brigjen Pol M. Toha Suharto, Kepala BNN Provinsi Jambi yang baru Kombes Heru Pranoto, Bupati dan Wakil Bupati Seprovinsi Jambi, Unsur Forkopimda dan para tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya M. Toha mengatakan, selama dirinya bertugas sebagai Kepala BN Provinsi Jambi, merupakan ladang amal yang mana tugas tersebut dapat menolong generasi muda dari bahaya narkoba. Lebih lanjut Toha berharap khusus di Jambi pada tahun yang akan datang, angka pengguna narkoba dapat berubah sehingga Jambi tidak lagi berada di tingkat bahaya narkoba. Sebagaimana diketahui pada tahun 2017 Jambi rengking 4 se-Indonesia. Sementara itu dalam kata sambutan Kepala BNN Provinsi Jambi yang baru Heru Pranoto, didampingi sang isri menyampaikan perkenalan diri, Semari menyampaikan program baru BNN yaitu Jambi bersinar, bersih narkoba. Heru meminta kerjasama yang telah terbina selama ini dapat dilanjutkan, dan ia juga mohon bimbingan untuk kinerjanya ke depan untuk Provinsi Jambi. PLT Kepala BN Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih kepada Kepala BNN Provinsi Jambi yang lama M. Toha atas pengamdiannya. Dan selamat bertugas untuk Kepala BNN yang baru Heru Pranoto di Sepucuk Jambi 9 Nurah. Proses pergantian jabatan adalah hal yang biasa. Setiap manusia ini... Dari Jambi, Nurani Ulansari, Tri Brata TV. Salam, Tri Brata. Kearah yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!